Intro Oke teman-teman selamat datang kembali di CryptoX yang membahas coin-coin crypto Ingat video kali ini hanyalah informasi bukan ajakan untuk berinvestasi Jadi kalian harus tetap do your own research dan pastikan menggunakan mengdingin ketika ingin menghold coin-coin crypto Dan teman-teman kita akan bahas lagi untuk coin crypto dan token crypto Di video kali ini kita akan bahas untuk berita Ethereum ya Ada berita yang mencuat bahwa Vitalik Buterin menjual Ethereumnya Wow ini bisa menjadi hal yang sangat buruk jika Vitalik Buterin ini atau founder dari Ethereum menjual Ethereumnya Jika dia jual semua ya langsung down ya untuk Ethereum tentu saja Ini karena pemegang terbesar ya untuk Ethereum tentu saja foundernya Dan kunci dari kesuksesan dari Ethereum ada di foundernya yaitu Vitalik Buterin Oke kalau kita lihat memang disini untuk Bitcoin ini masih di dalam fase yang bisa dibilang set way ya Kemarin masih di harga ini aja 258 juta 259 juta dan belum naik Untuk Ethereum juga ini masih di 18 jutaan dan saat ini belum ada kenaikan yang cukup pasti ya Untuk 24 jam terakhir bahkan cenderung turun yaitu sekitar 1,10% Oke kita cek untuk Ethereum yang memang kenaikan Ethereum ini cukup signifikan pada waktu itu ya Dan saat ini mengalami penurunan di harga saat ini yaitu 18 juta Harga tertinggi ya yang tercatat di coin market cap untuk Ethereum saat itu yaitu 76.838.656 Wow dan saat ini memang mengalami penurunan sekitar 75,94% dari ATH nya Oke kita langsung ke beritanya ya Memang berita ini sungguh-sungguh membuat orang bingung dan membuat panik ya Beberapa waktu lalu kita dibuat panik oleh Pertama ya kita dibuat panik oleh Terra Luna kemudian Celsius Kemudian yang terakhir kemarin atau di bulan ini November ini yaitu FTX Oke kita langsung ke beritanya ya Semoga saja berita ini tidak benar-benar ya Jadi memang dompet tertaut yang ke Vitalik Buterin menjual 3,75 juta di Ethereum Wow dan kisah ini telah diperbarui untuk mencatat bahwa Evan Van Ness Atau seorang pengembang terkembang di komunitas Ethereum ya Mengatakan Vitalik Buterin mengatakan kepadanya bahwa dompet tersebut bukan miliknya Jadi Vitalik ini mematah dompet itu bukan miliknya Memang ini terjadi sekitar 3.000 Ethereum ini dijual ya melalui Uniswap Dan dijadikan ke stablecoin yaitu USDC Sebelumnya ini memang ditweet oleh Luke Conchain yaitu Dia mentweet ya Vitalik Buterin dia mengetag Vitalik sold 3.000 Ethereum Atau senilai 3,75 juta on Uniswap 2 hari yang lalu Setelah FTX mengajukan kebangkrutan Jadi kurang dari 24 jam tersiar kabar bahwa FTX ini mengajukan kebangkrutan Maka terjadilah penjualan Ethereum senilai 3.000 Ethereum atau 3,75 juta pada waktu itu Dan itu terbagi masing-masing 1.000 Ethereum dalam satu transaksi Dan dijadikan ke USDC, USDT, DAI dan akhirnya dibungkus oleh Bitcoin Dan pada akhirnya diubah menjadi USDC Vitalik ini membantah dan ditweet ya Atau sudah dikonfirmasi oleh Evan Van Ness bahwa berita itu palsu Itu bukanlah milik si Vitalik kata si Evan Van Ness Jika dia dikatakan bohong tentu saja itu hal yang sangat bodoh katanya si Evan Ness Karena Vitalik dapat dengan mudah membantahnya dengan tweet Saya kehilangan banyak reputasi jika Vitalik bohong Itu adalah hal terbodoh di dunia untuk dibohongi kata si Evan Ness Oke, kemudian puterin ini menghadiri Labitcons di Argentina ya Pada waktu lalu yang saya sudah bahas juga Yang mengatakan bahwa Siba Inu dalam wawancaranya ya waktu itu ya Bahwa Crypto.com memiliki 20% asetnya berupa Siba Inu Dan Vitalik juga menanggapi itu ya Hal itu di video yang sebelumnya yang sudah saya bahas Kemudian disini ya tahun ini kami telah melihat banyak hal yang merusak Karena mereka memiliki model yang pada dasarnya buruk Kata si buterin ya tentang FTX Buterin juga menyamakan bank Manfreds dengan diktektor tahun 1930an Yang menyeratkan bahwa dia melihat ancaman kultus keberibadian di sekitar eksekutif yang sekarang terkenal itu Setelah transfer dompet yang diakhiri 52BO atau walletnya ya Masih memiliki ethereum senilai 3,3 juta Jadi memang di dalam walletnya itu masih ada 3,3 juta Dompet ini juga memiliki nama domain lain Yaitu ethereum.e.ethereum Menurut profil OpenSea Itu menerima nama INS melalui transfer kembali pada bulan Mei Dari dompet yang mungkin juga milik puterin Ini katanya mungkin tapi Vitaliks langsung membantahnya Dan itu bukan miliknya Jadi saat ini memang jika berita itu benar-benar menjadi yang sangat kontroversial ya Atau memang itu dompet dari Vitaliks Dia menjual 3.000 dolar Dia menjual 3.000 ethereum Itu akan sangat membuat harga ethereum kacau ya Dan akan terjadi panic sale Tapi disini Untungnya si Vitaliks ini membantah Memang itu memang bukan miliknya Dan Evan Ness itu juga Membenarkan bukan milik si Vitaliks Seperti itu ya Jadi saat ini untuk ethereum masih aman Meskipun ethereum turun sekitar 21% Dalam seminggu terakhir Menyusul berita tentang masalah keuangan FTX Oke bosku Jika video kali ini bermanfaat ya Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian Jangan lupa untuk like, subscribe Dan nyalakan tombol lonceng Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari CryptoX Jangan lupa untuk ikuti giveaway Yang diadakan oleh CryptoX Selalu jaga kesehatan Rajin berolahraga Agar kita selalu sehat Agar kita bisa menikmati hasil investasi kita di masa depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses untuk kalian semua Bye bye CryptoX sedang mengadakan giveaway Dengan hadiah total 2 juta rupiah Untuk 10 orang pemenang Dengan syaratnya yang sangat mudah Gampang Kecil Kempil Dengan cara subscribe dan komen Di setiap video-video yang ada di CryptoX Video terbaru Video yang terlawas Terserah mau komen apapun Dan Gabung di grup telegram dari CryptoX Kemudian follow Twitter CryptoX Link ada di deskripsi ya Untuk pemenang Akan diumumkan ketika sudah 10 ribu subscribe Dengan total hadiah 2 juta rupiah Untuk 10 orang pemenang Dengan masing-masing Setiap orang akan mendapatkan 200 ribu rupiah Oke jangan sampai ketinggalan Terima kasih telah menonton